Nah, jadi ini merupakan tampilan dari bukti masuknya saldo GoPay ke dalam nomor handphone saya. Hai guys, selamat datang di channel Bang Acing. Terima kasih telah menonton dan juga mengklik video ini. Pada video kali ini, saya akan memberikan lagi review kepada kalian semua mengenai aplikasi penghasil uang terlegit 2020. Aplikasi yang bakal di review kali ini, aplikasi yang bernama MPL. Seperti ini bentuk dari aplikasinya. Nah, aplikasi ini belum tersedia di Google Playstore. Namun aplikasi ini telah terbukti membayar di mana sudah banyak pengguna yang telah berhasil melakukan penukaran di aplikasi ini secara tunai via transfer ke dalam rekening saldo GoPay. Nah, disini bagi teman-teman semua yang belum pernah menginstall aplikasinya, silakan teman-teman install dulu dan juga mendaftar pada aplikasi ini. Dan cara-cara mendaftarnya seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mendaftar, silakan disini daftar dulu dengan memasukkan nomor handphone kalian. Dan jika kalian mempunyai kode referral teman kalian, tinggal mengklik apakah kamu punya kode. Maka disini bisa langsung dimasukkan untuk kode dari MPL-nya dan masukkan nomor handphone-nya. Berikutnya mengklik ke menu kirim. Lalu masukkan kode verifikasi sebanyak 6 digit dari aplikasi MPL-nya. Maka teman-teman semua akan di-direct ke dalam tampilan seperti ini. Jika teman-teman berhasil mendaftar, akan mendapatkan tambahan sebanyak 8 berlian. 8 berlian ini jika dirupiahkan sama dengan 800 rupiah. Dan teman-teman bisa langsung cairkan dari aplikasi ini. Nah, disini teman-teman bisa langsung lihat, saya berhasil mendapatkan 8 berlian. Dan ini bisa langsung dicairkan, ditukarkan menjadi saldo rupiah penarikan ke dalam transfer ke dekening Gopay dengan cara mengklik menu tarik dengan Gopay. Nah, disini maka kita akan muncul di-direct ke dalam tampilan penarikan seperti ini. Untuk minimal penarikan, disini tidak dibatasi. Dan disini terdapat 1 diamond atau 1 berlian setara dengan 100 rupiah. Nah, disini saya akan coba untuk melakukan penarikan yang ini saja, yang 4 berlian. Dan disini bisa langsung mengklik menu beli voucher yang di bagian sini. Pastikan nomor yang kalian semua daftarkan adalah nomor yang terdaftar juga pada aplikasi Gopay kalian. Jadi, untuk pendaftar pertama di aplikasi ini langsung bisa melakukan penarikan yang juga sangat-sangat kecil untuk minimal penarikan di aplikasi ini. Tinggal mengklik menu beli voucher yang di bagian sini. Nah, disini mengklik lagi menu konfirmasi. Disini keterangannya, permintaan telah berhasil dilakukan. Dan disini mengklik menu kembali ke penarikan. Nah, disini keterangannya transaksinya atau penukarannya masih tertunda seperti ini. Jadi, memerlukan waktu. Dan disini itu sebanyak 400 rupiah itu belum masuk dalam saldo di aplikasi Gojek atau Gopay milik saya sendiri. Nah, biasanya memerlukan waktu paling nambat itu 2 hari. 2 hari kerja di aplikasi MPL-nya. Nah, jadi bagaimana cara untuk mendapatkan berlian? Nanti berliannya bisa ditukarkan menjadi penghasilan. Dan disini maksimalnya itu 200 berlian setara dengan 20 ribu rupiah. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari bukti masuknya saldo Gopay ke dalam nomor handphone saya. Sebanyak 360 rupiah. Mungkin potongan pajaknya 40 rupiah. Jadi, telah masuk. Dan disini itu ada 3 jenis berlian yang teman-teman perlu perhatikan dan perlu dipahami. Yang pertama ada kemenangan berlian. Ini merupakan berlian yang teman-teman semua dapat dari hasil bermain game di aplikasi MPL ini. Yang kedua ada berlian top up. Berlian top up itu merupakan berlian yang digunakan sebagai tiket masuk atau biaya masuk saat teman-teman main game di aplikasi MPL. Artinya untuk main game di aplikasi ini itu tidak gratis namun ada berlian yang teman-teman harus korbankan. Untuk mendapatkan berlian yang lebih banyak lagi. Yang ketiga berlian bonus berlian. Nah, bonus berlian ini merupakan bonus yang teman-teman semua dapatkan dari hasil mengundang teman kalian bergabung mendaftar pada aplikasi ini. Kemudian teman kalian juga memasukkan kode referral kalian. Nah, untuk berlian atau bonus berlian ini itu akan dipotong, akan terpotong ketika teman-teman semua masuk dalam bermain game di aplikasi ini. Mungkin akan dipotong 2-3 berlian. Nah, untuk cara mendapatkan berlian top up, silakan teman-teman semua tambahkan lagi di sini. Akan muncul tampilan untuk lakukan top up berlian. Itu minimal 200 hingga yang paling tinggi itu 700 berlian. Silakan teman-teman beli dulu untuk berliannya agar teman-teman bisa langsung main game di aplikasi ini. Tinggal mengetik tambahkan dan silakan untuk pembayarannya bisa menggunakan gopay, mastercard, atau bahkan juga kartu debit, atau bahkan kartu credit yang lain. Nah, berikutnya untuk bagaimana cara mendapatkan berlian kemenangan, nanti untuk berlian kemenangan ini bisa dicairkan ke dalam saldo gopay, saldo rupiahnya. Yaitu dengan cara bermain game di aplikasi ini. Nah, di bagian menu semua games itu akan muncul tampilan dari berbagai macam games. Dan di sini juga terdapat ada event yang bisa teman-teman semua ikuti di bagian banner atas ini. Nah, untuk permainannya itu bervariasi. Dan di sini itu beradiahkan berbeda-beda. Ada yang 52 berlian kemenangan, 40 berlian kemenangan, hingga yang paling tinggi itu di sini ada event hingga jutaan berlian kemenangan seperti ini. Nah, saya akan coba untuk mereview gamenya. Sebagai contoh, di sini teman-teman bisa langsung lihat untuk game yang bagian sini ada game Speed Chess. Di mana untuk game ini teman-teman perlu mengorbankan sebanyak 30 berlian top up kalian. Dan juga di sini akan dipotong sebanyak 2 berlian bonus kalian. Jadi yang teman-teman semua bayarkan atau yang teman-teman semua korbankan itu hanya 28 berlian top up kalian. Nah, jika telah berhasil teman-teman semua lakukan top up untuk berliannya, tinggal teman-teman di sini bisa mengklik bertanding dengan 30 berlian. Di sini bisa memenangkan hingga 52 berlian kemenangan yang jika diripiakan itu setara dengan 5200an rupiah. Tinggal mengklik bertanding dengan seperti ini 300 berlian. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai saldo berlian top up yang cukup, tinggal di sini teman-teman bisa langsung top up dulu untuk saldo berlian kalian dengan cara mengklik tambah berlian dan juga daftar. Silahkan dimasukkan untuk jumlah minimal pembelian dari berliannya. Di sini saya akan coba untuk top up yang 30 berlian, lalu mengklik menu tambahkan yang di bagian sini. Nah, pembayarannya teman-teman bebas menggunakan saldo gopay atau bahkan yang lain. Saya akan coba untuk membayar via saldo gopay setara dengan 3.000 rupiah. Nah, di sini saya telah berhasil untuk melakukan pembayaran. Pembayaran untuk 30 berliannya dan langsung saja kembali ke tampilan seperti ini. Dan di sini bisa langsung bermain untuk gamenya. Tinggal mengklik bertanding dengan 30 berlian, lalu mengklik menu daftar dan main. Nah, teman-teman di sini bisa langsung bermain untuk gamenya dan dapatkan berlian kemenangan hingga 52 berlian kemenangan atau jika dirutiakan setara dengan 5.200 rupiah. Namun untuk pendaftar pertama di aplikasi ini bisa langsung cairkan untuk saldo berlian bonus gratisnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk game dari DMPL-nya. Silahkan teman-teman semua mekerjakan dan mainkan. Jika teman-teman di sini berhasil menang, maka teman-teman semua akan mendapatkan bonus berlian sebanyak 52 berlian kemenangan. Yang langsung bisa dicirikan ke dalam rekening saldo gopay kalian setara dengan 5.200 rupiah. Mungkin saya tidak akan langsung melanjutkan saja untuk gamenya dan langsung meng-close saja seperti ini. Saya akan coba untuk keluar saja dari aplikasi game ini. Nah, itu saja mungkin untuk review di aplikasi ini. Dan di sini saya tidak berhasil mendapatkan DMPL-nya karena saya langsung keluar saja. Semoga teman-teman semua bisa memahami untuk tutorial kali ini. Dan jika teman-teman di sini telah berhasil mendapatkan berlian kemenangan, tinggal masuk kembali ke menu Saku di pojok kanan bagian bawah. Dan silahkan dicairkan untuk saldo berlian kemenangan kalian dengan cara mengklik menu tarik seperti ini. Silahkan teman-teman semua lakukan langkah awal yang sebelumnya telah saya lakukan untuk penarikan sebesar 400 rupiahnya. Oke, sekian untuk review kali ini. Semoga bermanfaat informasinya untuk kalian semua. Silahkan di-share video ini, di-subscribe channel Abang Acing, dan juga di-like video ini. Nantikan video-video berikutnya di channel Abang Acing mengenai aplikasi reward penghasil uang, pulsa, saldo e-money, dan juga aplikasi penghasil layman game online. Dan juga tutorial mengenai dunia Android di channel Abang Acing.